Sumber air bersih di Dusun Kerajan, Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur mulai mengecil, sehingga warga mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. BPBD Jember pun bergerak mendistribusikan air bersih sebanyak 5.000 liter ke lokasi kekeringan pada Senin sore 21 Agustus. 200 buah jerry can berkapasitas 20 liter dan sabun cuci tangan juga dibagikan kepada warga di desa tersebut, bersamaan dengan pemasangan tandon air berkapasitas 1.200 liter. Tandon ini nantinya akan berfungsi sebagai bak penampungan untuk membantu pendistribusian air bersih secara rutin kepada warga. Upaya yang dijalani oleh BPBD Jember ini merupakan langkah antisipasi atas prediksi kekeringan yang akan terus terjadi hingga akhir September mendatang. Jadi prediksi kita kan sampai bulan September akhir ya, ini kekeringan terus. Nah, sesuai dengan SK Bupati bahwa ini termasuk tanggap darurat untuk bencana kekeringan, untuk itulah kita mengantisipasi dan kita persiapkan semuanya agar masyarakat yang mengalami kekeringan, terutama kembali ke air bersih untuk konsumsi ya, ini kita harus penuhilah agar mereka bisa hidup lebih layak dan sehat. Data dari BPBD Jember menyebutkan bahwa sebanyak 247 kepala keluarga mengalami krisis air bersih di Dusun Kerajaan Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisan. Jumlah tersebut menambah daftar warga terdampak krisis air bersih di Jember yang sebelumnya hanya sebanyak 73 kepala keluarga dari lingkungan Patrang Tengah dan Darungan Cangkring di Kelurahan Patrang. Pendistribusian air bersih dilakukan setiap dua hari sekali di titik krisis air bersih di lingkungan warga. BPBD mengimbau warga untuk segera melapor ke pemerintah desa atau kelurahan setempat jika di kawasan tempat tinggal mereka mengalami krisis air bersih agar pendistribusian air bersih bisa didatangkan ke daerah yang dilaporkan. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.